Selamat datang kembali di Time Out! Dan selain itu juga kita pastinya membahas tentang Atlanta Hawks Atlanta Hawks upset the Miami Heat Gila bener-bener didismantled banget sih tadi Miami Heat sama mereka Dan mereka pun juga lolos ke NBA Playoff Mereka akan berhadapan dengan Boston Celtics Dan itu adalah dua topik yang kita akan bahas sih hari ini Jadi hari ini very light sih kelasnya Untuk prediksi Playoff pasti pada yang nanyain kapan kok bikin sama Adi Yanni Jadi besok rencana gue akan bikin sama Adi Ini baru aja dapet konfirmasinya sama Adi Kalau dia udah oke untuk besok Gila men, sampe dibelain loh Sampe dia push jadwal shootingnya sih Gila, hormat sih, respect banget sih sama Adi Yanni sih Dan ya, ditunggu aja mungkin hari Jumat nantinya Baru gue upload videonya dengan Adi Yanni And once again, thank you so much guys For always supporting Time Out! Gila men, yang kemarin yang videonya lalu digobet berantem itu Time Out-nya hampir 20 ribu views Man, that is amazing Dan bagi Lakers fans yang lagi happy dan juga berbahagia Dan pengen share kebahagiaannya dengan gue juga Ayo guys, support channel ini Kalian join jadi member, kalian juga bisa masuk ke Our exclusive Discord group Dan biar gue juga makin semangat guys Untuk bahas Lakers-nya So once again, thank you so much guys Dan jangan lupa untuk kasih like Kasih dulu, tekan like dulu sebelum kita masuk kelas hari ini And yeah man, super excited sih Untuk masuk dan juga, tuh kok masuk? Untuk ngegelar kelas hari ini So kalau gitu, let's start our class today And it is Atlanta versus everybody guys Atlanta hari ini mendominasi rebound Untuk mengalahkan Miami Heat 116-105 Atlanta hari ini punya banyak motivasi Pertama, Jimmy Butler Guarantee katanya Miami akan menang Dan Trae Young took that personally Dan yeah, mereka juga tahun lalu Kalahnya kok di first round ya First round kalahnya Miami Heat juga So, itu juga ada api-apinya tuh Untuk game kali ini Lalu, reporter ESPN 17 biji Mereka semua milih Miami Dan 18 termasuk gue guys Kalau ditambahin gue, satu orang Gue juga milihnya Miami Jadi 18-0 semuanya pada milihnya Miami Untuk menang game hari ini Dan Ya, setelah itu dibacotin lah ya Sama sih Dejante Murray Dejante Murray Tadi setelah menang Dia nge-tweet Jokes on UMF Gak usah gue bilang apa Kata-katanya Tapi pasti Dia ngeledekin semua reporter ESPN Dan juga termasuk gue guys Boleh lah dia bacot Hari ini dia mainnya bagus sih 18 poin 6 rebounds And 5 assists Baby boy Tadi ada 1-3 poin Yang lumayan penting sih Lumayan crucial Untuk mematikan momentum Yang Miami Heat Di quarter keempat And he was huge man He was huge today Dan dia udah napsu banget sih Pengen ketemu dengan Boss dan Celtics nantinya Terus Mimin IG-nya Hawks Wah Gak dikasih kendor juga sama dia Dia juga nge-troll Miami Heat Dengan foto Jimmy Butler Yang kecapean itu loh Dia e-board di bubble Gila sih Selain mereka menang game hari ini Mereka juga menang sih Untuk social media warnya ya And Hawks hari ini Kayaknya mereka spesialis play in Mereka wala 3-0 Rekornya untuk play in Mereka sudah resmi Menjadi seat number 7 Di Eastern Conference Untuk melawan Boston Celtics Tapi Celtics mendominasi Selama season mereka 3-0 Season series-nya Melawan Atlanta Hawks Tapi nanti mungkin berbeda lah ya Motivasinya juga oke lah Pasti Atlanta Hawks Pengen juga bikin upset lah Dan gue akan kaget sih Kalau Atlanta Hawks Nantinya bisa push Si Celtics ini For a long series Apalagi Jalen Brown Gak jelas banget tuh Jalen Brown abis Mecahin vas bunga eh Abis mecahin vas bunga Abis itu tangannya Robek semua 5 stitches So I don't know Man if Jalen Brown Can dribble or shoot the ball Nantinya secara maksimal Jadi Man I'm excited For that series Dan Ya Hari ini Benchnya Sorry kita ngomongin Treyang dulu Gue ngomong sampe mana sih Terlalu semangat nih Gue kayaknya Dan Dan sih Ini gak gue cut Kita langsung aja Dan Ya Hari ini Hawks outwork Si Miami Heat Dan itu bisa keliatan Dari jumlah reboundnya Dimana Atlanta Hawks itu Out rebounded Miami 63-3 39 That is crazy though Dan si Hawks Hari ini dapet 22 offensive rebound Dan mereka mencetak 26 second chance points That was the game Right there Dan itu Dua statistik itu Merupakan season high Untuk lawannya Miami Heat Dan gila sih Hari ini Ben dikerubutin Sama semua Big mannya Atlanta Hawks Lalu Clint Capella Hari ini cosplay Jadi Dennis Rodman Dimana dia mendapatkan 21 rebound Dan Lapannya adalah Offensive rebound Miami Heat Hanya 6 offensive rebound Clint Capella 8 offensive rebound Jadi lu Dari situ lu bisa Lihat Efforts Efforts Yang diberikan Oleh Clint Capella Untuk Atlanta Hawks Dan Semua pemainnya Hawks Ya actually Kalau gue liat Tiap kali temenin Embak Bola itu naik Dari Jalen Johnson John Collins John Collins Dejante Trey Young Semua itu langsung Crash the boards Dan Trey Young pun Hari ini pemain yang paling pendek Mungkin sama Kyle Laurie lah ya Berdua Tapi Trey Young hari ini 8 rebounds And Trey Men dia obrak abrik sih Defensive Miami Heat Defensive Miami Heat Hari ini jaga Trey agak aneh sih Menurut gue Jaganya jelek banget Dan Trey hari ini 25 poin Dan 7 assist Tapi Selain itu Yang crucial adalah juga Benchnya Atlanta Hawks 4 pemain yang main 9 rotasi Rotasi 9 pemain hari ini Dan 4 pemain bench Itu semua double digit Dan di lead oleh Sidik Bey Yang 17 poin Wow gila Dari tim Ini dia Dari Detroit Pistons Tim yang tanking Dia harang tim yang masuk playoff Asik juga sih Dan Bogdan Bogdan Atletik banget hari ini kayaknya Dan Bogdan ini semangat banget Hari ini mainnya Bogdan Bogdanovic hari ini 14 poin Off the bench And I think he has One nice slam Turn Two Dan ya Miami hari ini Menurut gue Kalah Itu definisi Definisi dari seasonnya mereka Season ini Mereka bener-bener Looks Uninterested Dan mereka tuh kayak Siap-siap pengen Liburannya sih Ke Cancun Menurut gue Dan tadi Di gendong Main sama Kyle Laurie Kalau lu setelah pertandingan Kasih tau gue Kok Rocky Kyle Laurie 33 poin Hari ini Gue pasti akan nyangka Wih Miami menang jauh Pasti itu ya Tapi tidak Karena yang hari ini Mainnya bagus Cuma Kyle Laurie Dan juga Tyler Hero Yang lainnya sih Harus minta maaf Ke fans Miami hit Menurut gue Kalori gila sih Season high 33 poin Di quarter keempat Dia ngelempar apapun Menurut gue Masuk sih Tadi sih Dia genok sendirian Menurut gue Tapi sayangnya tadi Gak banyak temennya Yang membantu dia Tyler Hero Hari ini 26 poin Dan 6 rebound Ya man Like I said Efforts mereka sih Bener-bener Embarrassing banget Hari ini Apalagi Bam Adebayo Oh my god Dia ciut banget Selalu ya Kalau lagi game penting Kayak gini sih Asli Mentalnya sih Payah banget sih 41 menit 12 poin Dan 9 rebound Kayaknya Bam ini udah banyak Yang request Untuk di trade Kerehatannya kayak gitu Tapi Jimmy Butler Juga gue tadinya Mengharapkan Dia akan Elevated his game Gue ngerasa Wah Kalau udah playoff Jimmy Butler Itu beda banget Gue kira dia akan Berubah jadi Michael Jordan Tapi ternyata Tidak Hari ini Jimmy Butler Ada beberapa kali Miss under the rim Dia hari ini 21 poin Dan 9 assist Gak man Just A really bad effort Dan gue tadi Nyangka Miami Heat Itu akan Bagus season ini Tapi ternyata Mereka B aja Dan Heat Akan menyusah Satu kesempatan lagi Untuk bisa mendapatkan Number 8 seed Mereka akan menunggu Pemenang dari pertandingan Antara Chicago Bulls Melalui Toronto Raptors Menurut gue Kayaknya tetap Gak akan lolos sih Karena kalau mereka lolos pun Mereka akan Milwaukee Bucks Mereka akan dibantai sih 4-0 Menurut gue sih Jadi Kalau gue suruh pilih Gue pilih Chicago Bulls lah Ada Patrick Beverly Biar dia ntar naik-naik lagi Ke media scoring table So Itu dari Miami Heat Melawan Semua orang Toronto Raptors Miami Heat Melawan Atlanta Sekarang kita pindah ke Lakers Yang hampir saja Tadi berubah Jadi lewakers Dari ketinggalan 15 poin di game ini Hingga Anthony Davis Yang brain fart Pake ngefil Mike Conley Di sisa 0,1 detik Tapi untungnya Lakers masih survive Hari ini Menang 108-102 Lewat overtime Dan Lakers Fans pun Masih pada semangat Pasti nonton Timeout hari ini Aman Thank you Lakers Gue seneng lah Kalau Lakers menang Pokoknya Asli tapi Gue gak ngerti sih Sama AD tadi Dia mikir apa Sampai ngefil Si Mike Conley gitu Padahal Dia gak apapain Dia minatnya juga Pasti menang Dan lebih damai lah ya Untuk fansnya Lakers Hari ini Padahal tadi juga Dennis Wu Udah keren banget tuh 3 point Asis dari LeBron Di corner Lalu dia Post eyes in his veins Di depannya Benchnya Si Minnesota That was Cold Bro That was cold LeBron juga Post kayak gitu Tadi ya Abis itu Dari 3 point Itu tadi Kalau Lakers kalah Di overtime Kita tau Lakers kan suka sayur Dan suka sayur banget Di overtime Tapi gue bilang Wih ya-nya Lakers kalah nih Itu tadi Kalau Lakers kalah Di overtime Gila Si AD Langsung digebukin Sama satu LA Gue yakin banget Dan Pasti habis itu Juga langsung diserang Habis sih Di sosmednya dia Jadi Untungnya AD Masih selamat Hari ini Gue Yang bukan fansnya Lakers Saja Hari ini nonton Kayaknya jantungan 3 kali sih Ngeliatin Austin Riffs Terus tadi Satu lagi Siapa yang Inbound pass Di low Kena steals gitu Oh my god Apalagi satu kali lagi Tadi terakhir Torian Prince Hampir aja 3 poin Tadi untuk menyamakan game Itu untungnya Gak masuk Tapi setahun sih Sama Lakers Mereka bisa lolos Ke NBA Playoffs Setelah mereka Start season ini 2-10 Rekornya Jadi semuanya Fansnya Lakers Harus terima kasih Kepada Rob Palingka Yang sudah bisa Membalikkan keadaan ini Dan Ya Lawan berikut kalian adalah Ini orang Ini adalah orangnya Ya anda akan lawan Nanti di next series Gila dia sampai request Minta ketemu Sama Lakers Jagoan banget Emang Dylan Brooks ini Lakers akan Kita memampis Kalau hal mainnya Senin subuh nanti Bakal banyak Trackstock sih Gue expect Akan banyak trackstock Nanti antara Memphis dan juga Lakers Dan ini Game hari ini Walaupun gak ada Gobert Gak ada Jaden McDaniels Gak ada Nash Reed Menurut gue ini adalah Masih game yang Salah satu paling seru Season ini Tegangnya dapet banget Si game hari ini LeBron 30 poin 10 rebound 6 assist Anthony Davis 24 poin Dan 15 rebound Tidak ada pemain yang Lebih besar daripada dia Hari ini Yaitu Dennis Schroeder Gila ini Schroeder sih Schroeder Itu big night banget Dia mencetak 18 dari 21 poinnya Di babak kedua Dan overtime Pahal tadi dia sempet Angkle Dia sempet Angkle Nginjek kakinya D-Low Dan ini perannya Sangat dibutuhkan Dan sangat besar Hari ini Karena D-Low Bapuk D-Low bapuk Hari ini Memang hanya 2 poin Eh sorry Dia hanya nyetak 2 poin saja Dan juga 1 dari 9 Field goalnya Jadi itu Kenapa menurut gue Dennis Schroeder Adalah pemain Terpentingnya Lakers hari ini Dan lihat fotonya Darvinham Maluk Schroeder Dan juga LeBron Ini ngakak banget Menurut gue Ini kayaknya dia lagi bilang Thank you guys For saving my job Dan great decision Dari Darvinham Dia keep Dennis Schroeder Dan juga Rui Hachimura Di quarter 4 Dan overtime Karena ya Like I said Dennis Schroeder Kept the Lakers In the game Oh halnya di quarter 3 Mereka ketinggalan 15 poin Tinggal 15 poin Tapi ada LeBron Ada Dennis Schroeder Yang bisa akhirnya Menyamakan game hari ini Dan memaksakan Untuk overtime Sedangkan Rui Defensif Defensinya dia oke banget Tadi Dengan size-nya Dan juga physicality-nya Jujur I don't know What else to say About LeBron James About Opa LeBron Umur 38 And he is still Playing 45 45 minutes Di game Nomor 83 Dan Terakhir-terakhir Masih ada Dive for the ball Juga Gila man Dia bener-bener Gave everything He just left it On all the floor Menurut gue Respect banget sih Untuk LeBron James Jadi jangan pernah Sih bilang LeBron is not a winner Man I think LeBron is a winner Dan menurut gue Pinter juga strategi Dari defense-nya mereka Dari defense-nya Lakers Dimana Mereka lebih memilih Untuk menjaga ketat Anthony Edwards Dan biarin yang lainnya Nge-point Ant-Man hari ini Shit the bet Dia shit the bet Dengan 9 poin 3 dari 17 Field goal-nya 0 dari 9 3 poin-nya Dan Team Wolf Harganya jujur Choke sih Di quarter keempat Menurut gue Dimana Di menit-menit akhir Ohala 4 menit terakhir Quarter 4 Dan juga overtime Itu mereka cuma 7 poin Dan 2 field goal aja Ke gue Gak salah sih Jadi That was really bad They had the chance Menurut gue They had the chance Untuk bisa memenangkan game Kali ini Tapi sayangnya Mereka tidak bisa Finish the game Dan kalau halnya juga Mereka 20 turnover Hari ini Dan mereka gak agresif Menurut gue Di quarter keempat Dan overtime Mereka gak agresif Untuk attack the rim Tapi Kat hari ini Jago sih Gak ada gobert Kayaknya lebih leluasa Di offense juga Dia hari ini 24 poin Dan 11 rebounds Dan Conley juga Solid Conley sih tadi Pressure banget sih 3 free throw-nya sih Tapi dia emang Mentalnya juara sih Mentalnya Dan dia 23 poin hari ini Minnesota Suara gue Sampai habis Minnesota sekarang ini Sedang menunggu Pemenang antara O'Casey dan Pelicans Tapi seperti gue bilang Feeling gue Kayaknya Minnesota Gak akan lolos nih Karena gak ada pawangnya Si Patrick Beverly Harus ada Patrick Beverly Team loh Untuk bisa lolos Ke play Intern Apa ke playoff sih Dan ya itu adalah Kelas kita hari ini Sedikit short Karena memang cuma ada Dua game aja Di NBA Dan gak gitu banyak Pembahasannya Gue pun masih sakit Ini kalian bisa denger Dari suara gue Tapi gue bela-belain Untuk kalian semua Untuk bikin time out Dan juga besok gue Have a long day Besok ini Besok gue ada Bikin time out Ada bikin prediksi Sama Adiyani Lalu juga ada Bookber sama member gue Dan main pick up game So I gotta wrap After this But Langsung aja kita ke Player of the Day Gue hari ini kasih ke Dennis Schroeder lah Menurut gue Dia tadi menyelamatkan Lakers dengan Gue bersama point Off the bench And that is why Menurut gue He is the player Of the day So time out Itu dulu Itu time out Hopefully you guys Enjoy today's class Really appreciate Everybody For always stopping by This class Selalu kasih support Dengan like Dengan komen Dan juga jangan lupa Untuk subscribe Semoga kita bisa 135.000 subscribers Very soon So once again Thank you so much guys For watching And I will see you guys Again very soon Peace out everybody Peace out everybody